Intro Pemirsa Polisi akan menyampaikan hasil otopsi ulang jasad Brigadir Yosua kepada publik. Akankah ada temuan baru pada kematian Brigadir Yosua? Bersama saya Mirva Suri, Anda menyaksikan Breaking News. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J esok Senin. Sebelumnya, Kadifumas Polri Irjen Polisi Deddy Prasetyo menyatakan otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Yosua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini, ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan konsekuensi kedua karena eksumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang beronang dan oleh kedokteran forensik. Nah ini harus memiliki konsekuensi juridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makan Brigadir Joshua dibongkar dengan iringan tangisi bunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenasa Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenasa untuk diotopsi ulang, jenasa Brigadir Joshua kembali dimakamkan secara kedinasan. Sempat menulai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. Sementara itu polisi hingga kini pemirsa belum menahan Putri Chandrawati sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Joshua. Penundaan penahanan karena istri Irjen Sambo itu mengaku sakit dan perlu istirahat selama 7 hari. Istri Irjen Pol, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Penundaan penahanan ini lantaran Putri Chandrawati mengaku sakit dan harus istirahat selama 7 hari. Padahal penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri namun gagal akibat ketidak hadiran Putri. Meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik akhirnya melakukan gelar perkara berdasarkan 2 alat bukti dan menjerat Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyoknya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Posatpam inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Jusua. Berdasarkan surat dokter yang diberikan kepada penyidik Putri Chandrawati memerlukan istirahat selama 7 hari sehingga Putri diprediksi baru bisa ditahan atau dijemput paksa penyidik pada hari Kamis 25 Agustus mendatang Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa hasil otopsi ulang Brigadir Jusua rencananya akan diumumkan besok selengkapnya akan disampaikan oleh Vito Erlangga yang saat ini berada di Bares Krim Polri Selamat malam Vito Besok akan diadakan pengumuman hasil otopsi Brigadir Jusua Ada informasi terbaru apa dari Bares Krim Polri malam ini? Ya, Birvan dan Fabirsa bahwa betul sekali bahwa rencananya pengumuman terkait dengan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Jusua ini akan diumumkan pada Senin besok Hal ini dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri Dirjen Pol Dedy Parasetyo pada Sabtu kemarin Namun dalam konfirmasi ini Dedy Parasetyo belum menjelaskan secara rinci terkait dengan hasil otopsi dan pukul berapa rencananya pembukaan atau pengumuman hasil otopsi ini akan dilakukan akan tetapi dari pihak Mabes Polri menyebut nantinya pengumuman hasil otopsi kedua ini akan langsung diumumkan oleh perwakilan dari tim independen yang berasal dari PDFI yaitu Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang mana tentunya ini tentunya akan membuka fakta baru dan seperti kita ketahui bahwa proses otopsi ini sudah dinyatakan selesai dan berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa memang tim gabungan independen ini sudah melakukan proses otopsi pasca dilakukan proses ekshumasi terhadap makam Brigadir Yosua yang berada di wilayah Jambi pada Rabu 27 Juli lalu dan diharapkan dengan adanya pembukaan atau pengumuman hasil otopsi kedua ini ditemukan sejumlah fakta baru terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terkait dengan adanya dugaan penganiayaan kemudian apa saja serta berapa jumlah senjata yang digunakan dalam proses pembunuhan dari Brigadir Yosua dan tentunya hal ini sangat ditunggu khususnya oleh Komnas HAM yang saat ini juga masih memeriksa atau menyelidiki terkait dengan kematian Brigadir Yosua dan seperti kita ketahui bahwa proses otopsi kedua ini ini merupakan permintaan dari pihak keluarga yang melihat sejumlah kejanggalan dari hasil proses otopsi pertama kembali ke Anda Mirfa ya baik terima kasih Vito Erlangga kami masih menantikan update dari hasil forensik yang akan diumumkan besok sementara itu pemirsa polisi menyebut Putri Cendrawati menjanjikan biliaran rupiah kepada Baradae setelah menembak Brigadir Yosua Putri dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati Polri mengungkap alasan istri Ferdi Sambo Putri Cendrawati ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua alasan itu terungkap berdasarkan rekaman CTP Vital yang ditemukan di lokasi kejadian saat dan sebelum penembakan Brigadir Yosua istri Ferdi Sambo berada di lokasi kejadian dan mengikuti rangkaian kegiatan mengenai rencana pembunuhan Brigadir Yosua Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Sambo Leng sampai dengan di Duretiga dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Sementara itu kabar skrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan sebelum Brigadir Yosua ditembak Putri menanyakan kesanggupan Barada Eliezer dan BKRR untuk menembak Yosua Putri juga menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Barada E yang telah menembak Brigadir Yosua Sementara untuk BKRR dan KM dijanjikan masing-masing 500 juta rupiah Tim Liputan AINews melaporkan Sebelumnya pemirsa skenario pelecehan seksual Putri Sambo dinarasikan jadi alasan pembunuhan Brigadir Yosua Narasi ini terbantahkan setelah Putri ditetapkan sebagai tersangka Drama skenario kasus tewasnya Brigadir Yosua mulai terkuat Meski hingga kini polisi belum mengungkap apa motif Sambo membunuh Brigadir Yosua namun skenario pelecehan Putri Candrawati yang diakui Sambo telah dipatahkan polisi Sebelum ditetapkan sebagai tersangka Putri Candrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir Yosua Putri Candrawati pun sempat meminta perlindungan ke LPSK namun permintaan tersebut ditolak meski sejumlah asesmen psikologis telah dilakukan Bahwa sampai detik terakhir sampai kemudian tanggal 12 Juli itu kan sudah ditetapkan bahwa kasus tersebut itu dihentikan sehingga kan Ibu PC tidak memiliki status hukum dalam kasus ini sehingga dalam kasus tersebut maupun kasus yang pembunuhan sampai sekarang kan belum ada jadi kemudian kita menolak sampai sekarang kan kami hanya fokus untuk perlindungan terhadap Baradai ya jadi kami belum ada rencana untuk melaporkan hal tersebut seperti itu karena bagi kami sudah kami tolak dan itu sudah sesuai dengan kode etik kami ya kami gak ada problem Usai Kapolri menetapkan Irjen Sambo sebagai tersangka Ferdi Sambo tetap konsisten dengan pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan oleh Tim Sus sementara Putri Candrawati sempat menyampaikan keikhlasannya atas peristiwa yang dialami keluarganya dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami hingga pada 12 Agustus atau tepatnya satu bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat ke publik kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam pelecehan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana bukan merupakan peristiwa pidana berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya Komnas perempuan yang sempat menerima kasus pelecehan Putri pun meminta Putri Sandrawati untuk bicara jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua dari Jakarta Tim Liputan AI News melaporkan tidak hanya menyeret Ferdi Sampo dan istrinya Putri Chandrawati kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua juga berdampak kepada anak-anak Sampo mereka jadi korban bullying baik langsung maupun melalui media sosial kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat menyeret atasannya mantan Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sampo dan istrinya Putri Chandrawati keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana mati untuk kepentingan penyidikan beberapa kali rumah dinas dan rumah pribadi Irjen Sampo diperiksa polisi LPSK hingga Komnas HAM tujuannya untuk melengkapi dan menggali bukti serta motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua kondisi ini sangat berpengaruh pada anak-anak Irjen Sampo dan Putri Chandrawati terutama pada kedua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah akibat kasus yang menempatkan ayah dan ibunya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana mereka menjadi korban perundungan atau bullying tak hanya perundungan secara langsung bullying di sosial media juga deras menerah mereka kondisi ini tentunya sangat berdampak pada perkembangan dan kondisi psikologis anak Sambo dan Putri mereka yang tak terlibat dengan kasus yang menyeret orang tuanya harus ikut menanggung beban antisipasi hal ini meluas sejumlah pihak menyerukan agar publik tak lagi menghakimi dan membuli anak-anak Sambo dan Putri termasuk KPAI yang akan melakukan dampingan untuk memastikan kondisi psikologis anak Putri dan Sambo dalam keadaan baik sementara itu pemirsa pihak KPAI meminta agar bullying terhadap anak-anak Fair di Sambo dihentikan karena mereka tidak bersalah mereka juga berhak mendapat perlindungan dari negara dan berikut pernyataan dari komisioner KPAI Retno Listiarti Iya pertama tentu KPAI pada kesempatan ini menyampaikan ya untuk menghentikan ya segala bentuk perundungan ya baik itu bully di dunia nyata maupun bully di dunia maya ya karena anak-anak ini memang bukan apa tidak bersalah ya dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya kemungkinan besar juga anak-anak ini kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang tuanya misalnya terkait dengan kasus ini nah anak-anak ini sebenarnya kok di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mereka itu memang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara itu diatur dalam pasal 59 di Undang-Undang Perlindungan Anak ya Undang-Undang 35 tahun 2014 dimana disitu disebutkan perlindungan khusus anak jadi ada 15 kategori dan salah satunya adalah anak korban stigmatisasi atau labelisasi ya akibat perbuatan perbuatan orang tuanya jadi orang tuanya melakukan satu perbuatan pidana misalnya maka anaknya kena stigma akibat perbuatan itu nah ini diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa mereka harus mendapat perlindungan khusus yang kedua ini bahkan ada aturan turunannya yaitu di peraturan pemerintah di nomor 78 tahun 2021 disitu disebutkan bahwa mereka memiliki hak ya untuk didampingi mendapatkan hak rehabilitasi psikis ya fisik bahkan juga kalau mereka mendapatkan apa ya dampak kesehatan fisik maupun psikis itu semua harus mendapatkan hak atas perlindungan jadi negara dalam hal ini harus melakukan pemenuhan itu karena memang disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam PP 78 tahun 2021 itu dan itu nanti dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pemerintah daerah kan ada layanan lembaga layanan ada balai yang dimiliki juga oleh pemerintah pusat balai rehabilitasi nah nanti kalau memang dari pembulian ini dan stigmatisasi ini mereka dampak secara psikis maupun fisik nah negara harus hadir untuk memenuhi nah kami belum sama sekali menanyakan tentu kepada pihak sekolah karena hingga hari ini pun tidak tahu sekolahnya itu dimana gitu ya jadi tentu terkait hal ini tidak bisa didiamkan ya artinya nanti kita akan cari tahu kebenarannya benar gak seperti itu nah lalu sekolahnya dimana kita akan koordinasi dengan sekolah maupun dengan dinas pendidikan ya terkait dengan kasus ini tentu tidak bisa dibiarkan ya anak-anak ini berhak untuk mendapatkan Pemirsa Breaking News akan segera kembali usai jeda tetaplah bersama kami terima kasih Terima kasih sudah menonton!